Penemuan mayat wanita di sebuah kontrakan gegerkan warga di Bekasi, sementara di Ciamis meninggalkan mobil dalam hitungan menit uang ratusan juta di dalam mobil raib di bawah pencuri. Bersama informasi lainnya, berikut kilas kriminal selengkapnya. Ratusan warga di Jalan Makom, Jati Kramat, Jati Asi, Kota Bekasi geger dengan temuan mayat wanita di dalam sebuah kontrakan Senin sore. Saat ditemukan, jasad korban ditemukan sudah dalam kondisi membusuk. Diketahui korban berusia 45 tahun itu tinggal seorang diri di dalam kontrakan. Bau busuk yang menyengat menjadi titik awal pemilik kontrakan mencurigai adanya kejanggalan di dalam kontrakan. Belum diketahui penyebab pasti tewahnya korban, namun untuk kepentingan otopsi korban dilarikan ke rumah sakit Polri Kramat, Jati. Di Ciamis, seorang PNS yang bekerja di pengadilan agama Ciamis menjadi korban pencurian dengan modus pecah kaca mobil. Korban yang baru saja mengambil uang senilai 110 juta rupiah dari sebuah bank di Jalan Sudirman, lalu parkir di bank lainnya di Jalan Ahmadiyani untuk menyetor uang bawaannya. Hanya dalam hitungan menit meninggalkan mobil di tempat parkir, korban lalu dikabari petugas keamanan bahwa kaca mobilnya telah dibobol maling. Petugas keamanan dibantu warga mencoba mengejarnya, namun pelaku berhasil kabur dan membawa uang hasil curian. Diduga korban sebelumnya telah diincar dan diikuti pelaku setelah mengambil uang. Aksi kriminal tiga orang pemuda ini berakhir di Jeruji Besi. Ketiganya diringkus aparat kepolisian Satres Krimpores Cirebon karena terlibat kasus begal. Selain menyita dua sepeda motor milik pelaku dan korban, barang bukti batu yang digunakan pelaku untuk melukai korban juga ikut disita. Para pelaku ini kerap beraksi pada waktu dini hari dan menyasar tempat yang sepi. Selain tiga pelaku yang sudah ditangkap, tiga pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Tim Liputan, Transmedia.